Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Melanjutkan belajar membaca kitab hikam Karangan Ibnu Atta'illah Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 154 Pada hikmah nomor 154 ini Imam Ibnu Atta'illah menuliskan Orang-orang selalu memuji kita karena mereka salah sangka terhadap sesuatu yang ada di dalam kita Sementara kita tahu apa yang ada di dalam diri kita Karena itu selalah diri kita sendiri Begini Orang lain ini kita Orang lain memuji diri kita Karena apa? Karena mereka salah sangka terhadap diri kita Mereka mengira kita adalah orang baik Padahal kita bukan orang baik Kan begitu? Nah, kalau orang lain memuji kita karena mereka salah sangka Maka sebaiknya kita itu mencelah diri kita sendiri Kenapa? Karena kita tahu sejatinya siapa diri kita Ini contoh konkretnya beginilah Mohon maaf sebelumnya Misalnya ada seorang Mubaleng Dia sibuk pagi, siang, sore Keliling Indonesia ceramah dakwah Orang-orang memuji dia Oh itu Mubaleg itu jempolan Berjuang di jalan Allah Enggak kenal lah Orang-orang memuji itu Mubaleg Karena mereka mengira si Mubaleg itu berjuang di jalan Allah Mengira si Mubaleg itu ikhlas Ya kan? Mereka salah sangka Padahal misalnya Padahal Nah, lalu si Mubaleg itu sendiri Seharusnya tahu Orang lain ngomong ikhlas Kata Mubaleg dalam hati Enggak ikhlas ikhlas amat Saya keliling-keliling ini sambil nyari uang juga Kayak-kayak gitu Kita keliling-keliling ini sebetulnya itu sedang Apa istilahnya kepingin viral Atau apa ya itu Ketika orang lain memuji kita Lalu kita tahu bahwa diri kita sesungguhnya Enggak sebaik amat seperti yang pujian mereka Maka seyogianya kita itu mencelah diri kita sendiri Ah kamu itu enggak baik-baik Nah, contoh Contoh ketidakbaikan yang sering hinggap di diri kita adalah Merasa senang dipuji Nah, ketika orang lain memuji kita Kita merasa senang Nah, perasaan senang itu bisa jadi sesuatu yang tidak baik Enggak ah, buktinya saya masih merasa senang dipuji Itu berbuatan yang tidak baik Nah, sehingga di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW Itu pernah bersabda Kamu itu telah memotong leher temanmu Jangan suka memuji orang lain Kenapa? Karena pujian itu bisa jadi Sama dengan menyembelih leher temanmu Nanti solusinya oleh Imam Ibn Atta'illah Akan dijelaskan pada babab Pada hikmah-hikmah berikutnya Orang lain memujimu karena mereka sarah sangka kepadamu Tetapi dirimu seharusnya mencaci dirimu sendiri Karena kamu tahu siapa dirimu itu Setiap kita tentu punya aib Kita dipuji orang alim Padahal kita bukan orang alim Kita dipuji orang soleh padahal kita bukan orang Soleh kita dipuji orang ikhlas padahal kita bukan orang ikhlas Kira-kira begitu Ketika orang lain memuji Kita maka kita mencaci diri kita sendiri Nanti solusinya di belakang ya Ini istilahnya Imam Ibn Atta'illah itu sedang memberikan terapi kepada kita Sikap apa yang harus kita ambil Ketika orang lain memuji kita Karena mereka sarah sangka kepada kita Tentu banyak sikap yang bisa kita ambil Banyak akhlak yang bisa kita ambil Di sini Imam Ibn Atta'illah Memberikan salah satu pilihan Cacilah dirimu sendiri Karena mereka memuji karena sarah sangka kepada kita Sementara kita tahu sejatinya siapakah kita Mudah-mudahan bermanfaat Rabbana taqobbal minna Inna ka'antah sami'ul alim Watub alayna Inna ka'antah tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu ala ilaha ila anta Astagzuruka wa'atubu ilaih Wa rafa minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton